Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita Salam Om Swastiastu Amo Budaya Salam Kebajikan Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan Siang ini kita kembali bertemu untuk update situasi kami di Pemas hari ini Rabu 22 Desember 2021 yang pertama yang akan saya sampaikan seperti biasa terkait dengan gangguan Kamtip Mas tanggal 21 Desember 2021 secara umum tren gangguan Kamtip Mas mengalami penurunan sebanyak 57 kejadian atau 6,76 persen yang mana hari Senin tanggal 20 Desember ada 842 kejadian sedangkan di hari Senin terjadi 766 kasus atau kejadian kemudian rinciannya adalah kejahatan 766 pelanggaran tindak pidana ringan 4 kasus atau 4 kejadian dan bencana 7 kejadian kemudian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 5 kejadian kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 54 kasus atau 6,58 persen hari Senin hari Senin 22 Desember ada 820 kasus sedangkan hari Selasa 21 Desember 2021 ada 766 kasus bila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlahnya kejadian tertinggi 5 kejahatan tertinggi yaitu keberatan atau curat sebanyak 61 kasus kemudian penggelapan 55 kasus Narko 3 37 kasus pencurian kendaraan bermotor R2 25 kasus dan pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 10 kasus sedangkan data kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan yang terjadi 67 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 4 orang untuk luka berat 10 orang kemudian untuk korban luka ringan 90 orang dan kerugian material Rp175.450.000 sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas 198 kejadian dengan penindakan tilang 158 dan teguran sebanyak 40 kejadian kasus-kasus yang menjadi perhatian pimpinan satu di Polda Jambi yaitu penganiayaan terhadap anggota Polri yang kejadiannya hari Selasa tanggal 21 Desember pukul 01 di Kabupaten Sarulangun diketahui aksi penghadangan dan pemalakan dua unit mobil kol diesel milik salah satu perusahaan di setempat PT. Sam yang dilakukan oleh kelompok masyarakat peristiwa tersebut mengakibatkan seorang anggota Polri atas nama Bribda Dewi mengalami luka-luka kemudian untuk Polda Mitru Jaya kasus yang menjadi perhatian adalah penculian kekerasan dengan senjata tajam kejadiannya di tanggal 21 Desember pukul 3.15 di mana sebuah minimarket di kota Tangerang Seratan didatangi dua orang tidak dikenal yang langsung menodongkan celurit ke arah karyawan yang sedang berjaga atas kejadian tersebut pelaku berhasil mengambil uang yang berada di dalam rangkas sebanyak Rp29.900.000 kemudian kasus pengeroyokan selasa 21 Desember 2021 pukul 11 di kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap 5 korban yang dilakukan oleh 9 orang tak dikenal diduga karena para korban merasa ditipu lowongan pekerjaan dari salah satu PT dan meminta uangnya dikembangkan kemudian yang ketiga di Polda Sumatera Utara kasusnya adalah pencurian kekerasan dengan sajam terjadi di Kota Medan jadinya adalah korban atas nama Ika dan bersama dengan pelaku MF sedang mengendari mobil milikorban namun tiba-tiba di tengah jalan pelaku menusuk korban dengan pisau lalu korban menyelamatkan diri dengan melompat keluar mobil kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa mobil milik korban kemudian Polda Aceh peristiwa yang menjadi perhatian adalah bencana alam banjir di hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 15 terjadi banjir bandang di Kampung Payah Dedep Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah yang disebabkan tingginya curah hujan selama beberapa hari dari kejadian ini tidak ada korban jiwa dan personil Polsek telah melakukan peninjauan ke lokasi serta memberikan himbawan kepada warga untuk tetap waspada kemudian yang kelima di wilayah Polda Bekulu kasus pembunuhan kejadiannya hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 21 di Desa Lawang Agung Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku D terhadap korban atas nama H korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi telungkup di tanah dan terdapat beberapa luka di bagian kepala bagian belakang kemudian di Polda Sumsel kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Musirawas dan pelakunya telah diamankan dengan barang bukti sabu sebesar 4,73 gram kemudian di Polda Kaltim juga terjadi di Samarinda diamankan 3 pelaku dengan inisial AR, AB, AH dengan barang bukti sebesar 716,38 gram kemudian yang kedua terkait dengan operasi Lilin tahun 2021 dalam rangka pengamanan Nataru atau Natal dan Nambar kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa operasi Lilin tahun 2021 ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 namun seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya dilaksanakan kegiatan rutin rutin yang ditingkatkan dan polanya sama dengan pola operasi untuk kekuatan personil yang dilibatkan dalam operasi pengamanan Nataru tahun ini Polri melibatkan sebesar sebanyak 177.212 personil yang diterjunkan dalam rangka pengamankan Natal dan tahun baru tahun ini personil tersebut 177.212 terdiri dari personil TNI Polri dan stakeholder lainnya objek daripada pengamanan adalah tempat ibadah pusat perbelanjaan tempat wisata dan objek wisata lainnya selain personil yang disiagakan di objek pengamanan ada juga personil yang disiagakan di pos pengamanan yang telah didirikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebanyak 3.159 personil kemudian Kapolri telah mengeluarkan surat telegram tanggal 10 Desember 2021 tentang direktif Kapolri terkait dengan peraturan kegiatan Nataru yang mana mendasari instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan tahun baru 2022 Aran Babak Kapolri di dalam surat telegram tersebut ditunjukkan kepada seluruh Kasat Wil baik Polda maupun Polres dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa Nataru yang pertama adalah dalam kegiatan ibadah Natal maupun perayaan tahun baru agar tetap mempedomani instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 yang mengatur level PPKM yang diberlakukannya di wilayah masing-masing kemudian yang kedua perbanyak penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat publik yang ketiga berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan tes antigen secara acak di tempat publik keempat memastikan penerapan prokes secara ketat yang kelima perkuat PPKM di tingkat RT RW pada wilayah tujuan mudik dan tujuan balik yang keenam menyiapkan tempat isolasi terpusat di wilayah tujuan mudik dan tujuan balik tujuh sosialisasi sinergis dengan seluruh stakeholder agar masyarakat taat prokes delapan sosialisasi dan himbauan masyarakat untuk tidak mudik nataru kecuali mendesak sembilan tidak ada penyekatan pada arus-arus jalan arus mudik atau arus balik dirikan pos PAM dan pos pelayanan dengan memasang barcode peduli lindungi sepuluh aturan pelaku perjalanan pengguna moda transportasi mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID-19 terbaru sebelas pengaturan arus pelaku pelaku perjalanan masuk dari luar negeri sesuai aturan Kementerian Perhubungan dua belas menempatkan pos gerai vaksin di lokasi fasilitas publik tiga belas melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing empat belas koordinasi secara intens dengan Porkom Pindah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi melakukan upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 lima belas membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 termasuk giat seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 enam belas melarang pawai dan arak-arakan tahun baru baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan tujuh belas pemberlakuan ganjil genap di tempat-tempat wisata dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 75% dari kapasitas total lapan belas seluruh kasat wil segera menyiapkan pelaksanaan KR atau kegiatan rutin yang ditingkatkan tanggal 17 sampai 23 Desember dan 3 sampai 9 Januari 2002 dengan fokus pada giat-giat tersebut kemudian yang keempat yang berikut adalah kegiatan pemantauan Bapak Kapolri bersama Kementerian Lembaga hari ini kami sampaikan tanggal 22 Desember 2021 tadi Bapak Kapolri bersama dengan Menko PMK Menteri Kesehatan Menteri Perhubungan Kepala BNPB yang didampingi Bapak Asop Kapolri Kakor Rantas Polri Kadip Kemas Polri dan Kadip Robang Polri melakukan pemantauan arus melalui udara melalui udara dengan menggunakan sarana helikopter dengan tujuan pengecekan kesiapan pengamanan Nataru di wilayah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakahungi juga terhadap pos terpadu yang ada di Cikampek Purwak dan Purwakarta Jawa Barat Kapolri Beserta Rombongan melakukan peninjauan langsung untuk memastikan penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan COVID-19 Pasca Nataru karena pengalaman tahun baru lalu dan Pasca Nataru terjadi peningkatan peningkatan penurunan COVID-19 sehingga ini harus diantisipasi hal ini harus kita jaga bersama agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan namun di sisi lain protokol kesehatan juga harus dipastikan dilaksanakan dengan baik Kapolri juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan khususnya pos pelayanan yang tidak hanya tersedia di atas kapal namun juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat selain meninjau rombongan Kapolri dan Menteri juga memberikan pengarahan kepada pejabat daerah dengan harapan segala upaya keras yang dilakukan oleh seluruh pihak laju pertumbuhan COVID-19 sebelum dan setelah masyarakat taruh tidak mengalami peningkatan kemudian yang berikut terkait dengan perkembangan penanganan perkara investasi suntik modal atau sunmod alkes alat kesehatan kasus ini didasari laporan polisi nomor 744 12 Romawi 2021 Barreskrim tanggal 13 Desember 2021 dengan pelapor sodara L yang mengalami kerugian mencapai 52,5 miliar rupiah pengaduan pada posko penanganan perkara sunmod Alkes yang diterima ada 141 korban dengan total kerugian mencapai 60,7 miliar sedangkan kerugian dari 15 saksi korban yang telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan BAP mencapai kurang lebih 362 385 miliar rupiah modus operandi para pelaku membuat skenario seolah-olah menang tender dan memiliki surat perintah kerja atau SPK yang berasal dari kementerian terkait untuk pengadaan Alkes untuk meyakinkan para investor atau korbannya pelaku mengirimkan foto-foto paket Alkes berikut perhitungan keuntungan yang akan didapat oleh para investor dikarenakan pengadaan Alkes dalam jumlah besar yaitu mencapai ratusan ribu box atau pitches maka diperlukan modal yang besar pula serta suntikan modal para pelaku menawarkan kepada para investor untuk melakukan suntikan modal dengan janji keuntungan berkisar 10 sampai dengan 30% dalam kurun waktu 1 sampai dengan 4 minggu pertanggal 3 Desember 2021 masih ada pencairan namun pertanggal 5 Desember sudah tidak ada lagi pencairan artinya apa di awal-awal pencairan itu ada namun sampai tanggal 5 pencairan keuntungan itu sudah tidak ada yang telah dilakukan oleh penyidik di ekonomi khusus baris kimpori telah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka yang pertama atas nama BM ditangkap hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 02.00 di salah satu apartemen di Kuningan kemudian atas nama VIA yang ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 di salah satu kamar kos di wilayah Tangerang kemudian yang ketiga atas nama DR ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 di sebuah resort di Bogor DR merupakan istri dari saudara DA atas perbuatannya pelaku disangkakan dengan pasal pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 atau pasal 56 KUHP berikut pasal 46 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan berikut pasal 105 dan atau pasal undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan kemudian dijerat pula dengan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 dan atau pasal 6 junto pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPP yang mana ancamannya adalah 15 tahun penjara selanjutnya pendidik akan melakukan tracing aset kepada para tersangka dan permintaan penelusuran oleh PPATK kemudian rencana berikut juga akan memeriksa ahli perdagangan ahli perbankan dan ahli TPPU serta pemeriksaan pihak bank kementerian kesiakan kementerian dikbut terkait proyek Alkes yang telah dijadikan modus operandi oleh para tersangka yang berikut yang ke-6 yang ke-6 terkait dengan pelaporan dugaan penghinaan terhadap NU oleh saudara FA jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan penghinaan terhadap salah satu organisi NU yang dilakukan oleh saudara FA saat ini kasusnya sudah diproses oleh Direkturat Tindak-Tindak Nasibar Baris Kepoli dan update-nya adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi dimana 7 adalah saksi dan 6 saksi ahli baru itu update-nya nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan kemudian yang berikutnya yang ketujuh terkait dengan penanganan terorisme jadi kami sampaikan benar bahwa berdasarkan hasil pengembangan jaringan terorisme kemarin kemarin dan kemarin dulu tanggal 21 dan 22 Desember Densus 88 Anti-Terror Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang mana 3 orang tersangka tersebut merupakan bagian dari jaringan terorisme JAD jadi update-nya adalah sampai situ dulu nanti kita akan Densus 88 akan melakukan pendalaman akan melakukan pengembangan untuk menentukan peran daripada ketiga tersangka teroris tersebut dan tentu juga mengembangkan menggali lagi kemungkinan dari tersangka-tersangka lain yang terlibat demikian rekan-rekan untuk sementara yang kami sampaikan terima kasih